Menjelang Kongres PSSI di Kota Bandung berbagai persiapan dilakukan. Salah satu persiapan yang paling terlihat adalah pengamanan yang dilakukan kepolisian dan juga TNI. Baik di tempat transit supporter bonek dan juga lokasi kongres. Hingga siang ini supporter bonek terus berdatangan. Mereka ditampung di Gor Pajajaran. Kondisi Gor yang panas membuat para supporter persebaya tidur di halaman Gor. Mereka datang ke Bandung untuk mendukung persebaya agar diterima menjadi anggota PSSI. Guna menjaga keamanan, Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Tabes Bandung dibantu TNI menurunkan tim gabungan sebanyak 1.800 anggota. Pengamanan dilakukan di Gor Pajajaran, Stasiun Kota Bandung, Stasiun Kiara Condong ataupun Kiara Cobdong dan Terminal Cicahem. Selain mengamankan masa supporter bonek, polisi juga mengamankan lokasi kongres di Hotel Arya Duta. Kongres PSSI baru akan dilaksanakan minggu pagi. Sementara itu menjelang kongres tahunan PSSI di Bandung, Jawa Barat, ratusan pendukung persebaya Surabaya atau bonek berangkat ke Bandung. Sementara itu untuk mengamankan kongres PSSI, Polda Jawa Barat akan menerjunkan ribuan personel gabungan polisi dan juga TNI. Setidaknya 300 bonek memadati Stasiun Gubang, Surabaya, Jawa Timur. Mereka akan berangkat ke Bandung untuk mengawal jalannya kongres tahunan PSSI pada minggu mendatang. Bonek juga berangkat dari Stasiun Monokromo, Sepanjang dan Jombang. Polisi akan mengawal perjalanan bonek menuju Bandung. Sementara itu pada Jumat malam di Jalan Demak, Surabaya, setidaknya 500 bonek berangkat dari Surabaya menggunakan nambis yang disewa menuju Bandung. Para pendukung persebaya ini nantinya akan berkumpul dengan bonek lain yang sebelumnya sudah tiba di Bandung. Kurang lebih sekitar 500-an itu. 500-an? Iya, sekitar 500-an. Terus nantai sampai sana ketemu di mana ini? Langsung di Stasiun Bandung langsung. Kongres. Terus rencananya ngapain masih di sana? Kita mengawal apa itu persebaya. Selain di Stadion Glora, Bandung Lautan Api, para supporter persebaya ini ditempatkan di Gor, Pajajaran dan Lodaya, Bandung. Ada pun untuk mengamankan jalannya Kongres Tahunan PSSI, Polisi Daerah Jawa Barat akan menerjun dengan ribuan personil gabungan. Pengamanan berlapis siap dilakukan di sekitar lokasi pelaksanaan Kongres. Di Kongres PSSI ada 1.558 kekuatan yang kita siapkan pengamanan bersama dengan teman-teman TNI dan stakeholder yang lain yang kita tempatkan di beberapa tempat termasuk yang utama adalah di Hotel Arya Duta. Juga kita siapkan pengamanan kekuatan untuk mengamankan, mengisolir teman-teman bonek. Prinsipnya bahwa tidak ada satupun dari rekan-rekan bonek nanti akan mendekati Arya Duta. Muliantoro Rahmadi, CNN Indonesia